Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matahari ini sejak zaman dulu sampai sekarang itu masih mengeluarkan sinarnya Dan sinar matahari ini bisa memberikan manfaat sangat banyak kepada penduduk bumi Dan matahari pun tidak pernah rusak Seandainya matahari rusak kacau penduduk bumi ini Jadi matahari itu sangat luar biasa Allah menciptakan matahari Kemudian matahari itu beroperasi terus Siang, malam, di berbagai negara Dan bahkan matahari tidak pernah rusak sedikit pun Tidak pernah ada berita matahari under dealnya rusak Sehingga perlu diperbarui Tidak ada Karena ini yang menciptakan bukan manusia Tapi Tuhan Kemudian matahari ini mengeluarkan sinarnya Bisa memberikan manfaat kepada semua makhluk Banyak makhluk Terutama tumbuhan Tumbuhan membutuhkan matahari Dengan sinar matahari nanti tumbuhan bisa tumbuh Bisa sehat Mengeluarkan buah Mengeluarkan bunga Mengeluarkan apa saja Kemudian matahari juga bisa memberikan manfaat kepada manusia Manusia tanpa matahari Ya bingung Mau mengeringkan baju Kemudian mau aktivitas Terus banyak kali lah Sangking banyaknya Sulit tidak bisa dihitung Kemudian Matahari juga bisa Memberikan manfaat kepada hewan Ya Kepada Apa saja yang ada di bumi ini Tidak ada yang bisa mendata satu persatu Nah ini namanya apa Ini namanya itu adalah nikmat Ini nikmat Matahari bersinar Tidak rusak Dari dulu sampai sekarang bisa kita rasakan terus Ini namanya nikmat Apakah kita pernah menyadari Nikmat yang diberikan oleh Allah Ya Melalui matahari ini Sehingga kita rasakan Apakah kita pernah Bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Aku Iji untuk Aku masih bisa merasakan sinar matahari Apakah kita pernah bersyukur seperti itu Apakah kita pernah mengingat Bahwa yang menciptakan matahari itu Allah Kita sering lupa Matahari ya kita lihat Ya Oh Terang Kita jalan yuk Oh Sekarang mau hujan Wah Tidak bisa jalan-jalan Mungkin gitu Padahal Matahari itu Yang mengendalikan siapa Allah Bukan siapa-siapa Kalau kita mengenal matahari Kalau kita mengenal matahari Hanya matahari saja Tanpa mengenal siapa yang menciptakan matahari Selamanya kita akan bodoh Kita tidak tahu Tujuan hidup kita ini apa Karena dunia ini diciptakan Untuk mengenal Tuhan Bukan hanya sebagai aksesoris Untuk mengenal Tuhan Bukan hanya sebatas Diciptakan saja Kalau orang yang hanya Mengenal Biasa-biasa saja Tanpa mengetahui siapa yang menciptakan Itu namanya bodoh Harus sadar Bahwa yang menciptakan itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dari matahari saja Kita banyak mengambil manfaat Supaya saja matahari Dimatikan Dimatikan 10 menit saja Semua orang akan bingung Akan berlarian Apakah ini kiamat Wah Kiamat Kiamat datang Kiamat datang Pasti akan begitu Karena sehari-hari Kita melihat matahari Berjalanan lancar Tiba-tiba mati Mataharinya Belum lagi nanti Ada bulan Ada bintang Wow Luar biasa ini Dan matahari Tidak pernah bertabrakan Dengan bulan Tidak pernah bertabrakan Dengan bintang Ya Kalaupun ada Gerana-gerana Mereka berjalan Sesuai jalannya Masing-masing Dan kita merasakan Matahari Tidak pernah Disuruh untuk Membayar Pajak Oleh Allah Perbulan Bayar sinar matahari Tidak pernah Siapa yang mau menariki Tidak ada Karena ini Ini milik Tuhan Untuk Manusia Yang ada Di bumi Nah Kalau sudah diberi Kenikmatan ini Tujuannya untuk apa Ya untuk ibadah Terus dibaca Tujuannya untuk apa Untuk mengenal Allah Dekat Allah Kenal Rasulullah Kayak Sholat itu ya Sholat Hanya Jenggulat Jenggulit Tanpa Tahu Tujuan sholat itu Apa Ya itu Lucu sekali Harus tahu Kamu sholat itu Tujuannya apa Untuk menyembah Menyembah Siapa menyembah Allah Kalau sholatnya itu Lupa Artinya lupa Ingat Sesuatu Itu harus Diperbaiki Karena Pokok dari Ibadah itu Adalah Mengingat Allah Mengingat Allah Jadi tidak harus Mengingat Allah itu Tidak harus Melalui sholat Melalui Baca Al-Quran Tapi melihat Mahluknya Seperti matahari ini Ini bisa Untuk Mengingat Allah Mendekatkan Allah Ini namanya Tafakur Aslinya Kalau diperdeli Kalau diperinci Wah Luar biasa Manfaatnya Sinar matahari ini Karena manusia itu Lemah Hanya Sebatas Mengetahui Yang biasa Terjadi Atau Yang biasa Dialami Jadi Seperti itu Semoga Semoga Kita Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan selalu Tetap Di dalam Jalannya Jangan lupa Membaca Sulawat Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh